Intro Inilah salah satu yang dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Profesor Dr. Edi O.S. Hyarich saat mendatangi lapas kelas 2B Kayu Agung ke Bupaten Oki, Sumatera Selatan Mengajak masyarakat terutama warga binaan untuk memanfaatkan lahan kosong dengan menanam pohon durian apalagi mengingat buah durian sangat digemari masyarakat Lagi pula buah durian memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat karena harganya cukup menggiurkan Buah durian unggul tidak membutuhkan lahan yang luas Cukup memanfaatkan pekarangan bisa menjadi kebun durian yang indah, sejuk, dan bermanfaat Hampir semua masyarakat gemar dan menyukai buah durian Rasanya yang khas menjadikan buah ini selalu diburu para penggemarnya Sehingga masyarakat tidak akan rugi jika menggalakkan penanaman pohon durian Selain bisa dikonsumsi sendiri juga bisa diperjualbelikan untuk menopang biaya hidup Lagi pula usia ketahanan pohon durian yang cukup panjang Dalam kesempatan itu wakamen kumham ini juga sempat mencicipi olahan makanan yang dibuat oleh warga binaan yang tidak hanya enak tetapi juga sehat Memberikan arahan serta mencoba lapangan tembak yang ada Lapas kelas 2B kayu agung dinilai tertib, nyaman, dan sehat Tidak terkesan angker seperti lapas atau penjara pada umumnya Ada tiga kunci dalam membangun profesionalisme yaitu integritas, transparansi, dan akuntabilitas Integritas akan terbangun dengan kejujuran, etika, dan disiplin Transparansi dan akuntabilitas akan tercapai jika memiliki integritas Saya malah tadi mencoba untuk makan bersama-sama dengan warga binaan Makanannya tidak hanya enak tetapi juga menyehatkan Dan saya melihat lapas cukup tertib ya Tertib dan bagus, nyaman, jadi tidak memberikan kesan angker seperti lapas-lapas Atau penjara pada umumnya Pak Wamen, Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM Mengunjungi pendudukan kerja di lapas kelas 2B kayu agung Bersama-sama ya Pak Overkapasitas warga binaan hendaknya dijadikan acuan semangat Dalam meningkatkan kinerja di suatu lapas Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan Fitriyadi Ainews melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati